Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudaraku yang berbahagia Selamat berjumpa kembali dengan saya Dan untuk di video saya kali ini Saya akan melanjutkan kembali Membaca Sejarah Ringkas Pangeran Tiponogoro Dan Perang Jawa Dari sebuah buku yang dituliskan oleh Bapak Wardiman Joyo Negoro Di yang kemarin Video yang ke 34 Untuk saat ini yang ke 25 Di video yang ke 34 Sudaraku itu adalah Akhir dari Perang Tiponogoro Akhir dari Perjuangan Pangeran Tiponogoro Karena telah ditangkap oleh Belanda Atas siasat Daripada Dekok Dengan mengajak Pangeran Tiponogoro Untuk Perundingan damai Tapi apa yang terjadi? Ternyata itulah kesempatan yang tepat Bagi Dekok Untuk mematahkan Dari perlawanan Pangeran Tiponogoro Sudaraku Untuk di video berikutnya adalah Akibat dari Perang Jawa Yang terjadi 5 tahun Antara tahun 1825 Sampai 1830 Belanda Mengalami kekalahan Yang sangat-sangat fatal Marilah Sudaraku Kita baca Bismillahirrohmanirrohim Perang Jawa Membuat keguncangan Sosial dan ekonomi Yang besar Bagi Masyarakat Jawa Perang itu Mempengaruhi Kehidupan 2 juta Masyarakat Jawa Sepertiga Dari seluruh penduduk Pulau Jawa Waktu itu Diperkirakan Sebanyak 200 ribu Orang Jawa Meninggal Dunia Seperempat Daerah Pertanian Jawa Rusak Parah Untuk Mendapatkan Kemenangan Yang pahit Itu Belanda Harus Kehilangan 8 ribu Orang serdadu Mereka sendiri Jadi orang Belanda Asli Itu Yang meninggal 8 ribu Orang Kemudian 7 ribu Pembantu Serdadu Jadi Pasukan Pembantu Ini Yang meninggal 7 ribu Yang terdiri Dari Kalangan Orang Jawa Dan penduduk Wilayah lain Seperti Madura Mugis Manado Ternate Maluku Jadi Ketika Belanda Ini Berperang Dengan Pangeran Diponegoro Selain Belanda Mengerahkan Pasukan Sendiri Belanda Ternyata Juga Mempunyai Pasukan Bayaran Yang terdiri Dari Orang-orang Pribumi Yaitu Antara lain Orang Madura Kemudian Bugis Manado Ternate Maluku Kita lanjutkan Sebanyak 20 juta Golden Terkuras Dari Perbendaraan Mereka Untuk Mengisi Kas yang kosong Artinya Untuk Mesiasati Kebangkrutan Karena Belanda Memang Benar-benar Bangkrut Maka Gubernur Johannes Van Den Bos Pada Tahun 1830 Mencanangkan Sistem Tanam Paksa Atau Kultur Stelsel Jadi Masyarakat Jawa Harus Menanam Sesuatu Yang Memang Sudah Ditentukan Oleh Belanda Yang Merupakan Program Pemerintah Kolonial Untuk Mendapatkan Produk Hasil Bumi Dari Wilayah Jajahannya Tanam Paksa Mengeruk Keuntungan Besar Bagi Pemerintah Kolonial Namun Sebaliknya Saudaraku Bagi Saudara Kita Waktu itu Bah-bah Puyut Kita Waktu itu Sangat-sangat Sengsara Terutama Bagi Petani Belanda Telah Menyebabkan Kesengsaraan Dan Kemiskinan Rakyat Sistem itu Menghasilkan Sekitar 832 Juta Golden Bagi Perbendaraan Negeri Belanda Jadi Sistem Tanam Paksa Ini Sangat-sangat Berhasil Sehingga Memberikan Keuntungan Yang sangat-sangat Besar Kepada Belanda Pada Akhir Peperangan Ini Belanda Telah Berkuasa Penuh Atas Pulau Jawa Pemerintahan Mereka Akan Bertahan Selama 112 Tahun Yaitu 1830 Sampai 1842 Sebelum Ditaklukkan Tanpa Syarat Oleh Tentara Kekaisaran Jepang Di Kalijati Subang Pada Tanggal 8 Maret 1942 Hari Yang Sama Ketika Diponegoro Masuk Matese Pada Tahun 1830 Jadi Ketika Pangeran Deponegoro Masuk Matese Persiapan Mau Perundingan Bertemu Jenderal Dekok Ini adalah Sama dengan Ketika Belanda Menyerah Tanpa Syarat Jepang Jepang Yaitu Pada Tanggal 8 Maret Sudah Aku Yang Berbahagia Itulah Sedikit Apa Yang Bisa Saya Sampaikan Menyambung Dari Akhir Perlawanan Atau Perjuangan Pahiran Diponegoro Dan Rakyat Jawa Pada Waktu Itu Yang Dikenal Dengan Perang Diponegoro Atau Perang Jawa Sudah Aku Yang Berbahagia Ikuti Terus Membaca Saya Terkait Dengan Sejarah Ringkas Pangiran Diponegoro Dan Terima Kasih Atas Perhatiannya Saya Kiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh